Sebuah video tentang pasangan baru yang mendapatkan teror misterius, viral di media sosial. Pasalnya mereka mendapatkan teror misterius setelah mereka menebang pohon di depan rumahnya sendiri. Bahkan video yang diketahui diunggah oleh atkkadotleily, Rabu, tanggal 20 April 2022, telah ditonton lebih dari 6 juta kali. Saat dikonfirmasi tribunews.com, pemilik akun, Nur Laili, 27, mengungkapkan cerita sebenarnya. Perempuan asal Kabupaten Indramayu ini, kini tinggal bersama sang suami di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Semula, 3 tahun berjalan, Nur Laili tidak merasakan hal aneh dalam rumah tangganya. Namun setelah menginjak tahun keempat, Nur Laili banyak merasakan sesuatu yang tidak beres di lingkungan tempat tinggalnya ini. Ia bahkan merasakan kesulitan tidur dalam kurun waktu yang lama. Nur Laili mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di bulan puasa tahun ini 2022, Rabu, tanggal 20 April 2022. Awalnya, pasangan ini berniat menebang pohon buah sirsak yang tumbuh tepat di tengah-tengah pagar depan rumah. Pohon sirsak tersebut ditebang suami Nur Laili, Rabu, tanggal 20 April 2022 sore. Usai menebang pohon sirsak, Nur Laili belum menemukan tanda-tanda kejanggalan yang terjadi. Karena bulan Ramadan, Usai menebang pohon suami bersiap menunaikan ibadah salat tarawih di masjid dekat rumah. Tulisan kalimat kotor itu tertulis di jalan dengan menghadap depan rumah pasangan baru ini. Sang suami pun berencana menceritakan kejadian ini kepada Nur Laili setelah pulang dari minimarket. Selang beberapa saat suaminya keluar, tetangga sebelah rumah Nur Laili datang mengantarkan sesuatu. Karena melihat tulisan tersebut terpampang besar di jalanan depan rumah mereka, tetangga pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Nur Laili kaget dan keluar menuju depan rumah untuk melihat tulisan itu. Ia merasa kaget dan takut jika ada sesuatu hal buruk menimpa keluarganya. Nur Laili bersama sang suami memang berniat menebang pohon ini karena merasa ada hal yang aneh. Pasalnya pohon sirsak yang 4 tahun dirawatnya tidak pernah berbuah sekalipun. Padahal pohon ini sering berbunga, namun tak kunjung jadi buahnya. Ditambah lagi orang tua angkat Nur Laili menyarankan untuk menebang pohon tersebut. Nur Laili berharap semoga hal-hal buruk tidak terjadi lagi dalam keluarganya. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa hidup bertetangga alangkah baiknya tidak saling menyakiti. Nur Laili juga berharap orang-orang tidak menghakiminya, karena dirinya hanya menceritakan kejadian sesuai apa yang terjadi pada dirinya. Terima kasih telah menonton!